Kapan ya timasi PKS akan deklarasi? Ya, kalau optimis saya sebelum akhir tahun. Tapi pastinya sebelum September 2023. Pikiran saya, Mas Aldi, dikaitkan dengan panggung Freepad ini adalah saya sih sangat berharap ketika 20% sudah, Capres-Cawapres sudah, ada program kerjanya. Ini sangat sesuai sama Mas Khalid. Meletik gagasan, mau ngapain Capres-Cawapres kita? Berapa pertemuan ekonominya? Gimana penataan demokrasinya? Gimana penataan sumber daya alam kita? Gimana roadmap SDM kita? Nah, yang keempat tentu line-up kabinet. Sangat menarik kalau punya line-up kabinet. Kalau saya bahkan agak ini, Mas Khalid, revolusioner. Walaupun ada undang-undang kementerian yang 34 KL, kita bisa ngubah kok. Kebanyakan menteri dan kementerian itu justru sangat bertentangan dengan reformasi birokrasi. Miskin struktur kayak fungsi mestinya. 15-20 kementerian cukup. Semua digabung. Fokusnya adalah bagaimana delivery-nya. Jangan sampai kayak Pak Jokowi teriak-teriak truks, teriak-teriak imigrasi, teriak-teriak bisnis asisual. Tapi enggak ada yang berubah. Karena yang salah buat saya, jumlah menterinya kebanyakan. Belum lagi, belum aturan BPK, aturan kepolisian, aturan kejaksaan, aturan KPK yang membuat akhirnya orang-orang inovatif itu yaudah kerja biasa aja. Karena kerja punya ide, punya gagasan kayak kemarin salah satu narsum kita mengaladi padahalan iskan. Bagus sekali itu kan, kesalahannya bukan kesalahan de facto, enggak ada korupsi setahu saya, tapi lebih kepada ya prosedur. Dan itu repot kalau prosedur. Nah, dengan panggung vipat yang seperti ini, pandangan saya publik mesti dibuka, dikasih tahu Mas Holid. Ya, kita pengen cepat, tetapi pepatah alon-alon asal kelakon ya, kalau Jokowi bilang ojo kesusu, dalam hal ini benar. Nah, tetapi ada penjelasan publiknya, ada rasionalitas publiknya. Terakhir yang ketiga kalau buat saya, berkembang dua mazhab Bang Haldi. Satu mazhab konspiratif, Mas Hanis akan ditetapkan sebagai tersangka di KPK, Nasdem atau PKS nanti akan di target segala macam. Segala hal bisa, tapi saya tidak termasuk yang percaya dengan mazhab konspirasi. Saya adalah mazhab rasional. Yang pasti tidak boleh dikalahkan yang tidak pasti. Yang tetap tidak boleh dikalahkan yang tidak tetap. Yang pastinya adalah kita harus berikan capres-cawapres. Karena itu jangan nunggu, Anis ditetapkan sebagai tersangka. Enggak harus gitu loh. Justru kita panggil langsung Mas Hanis ya, Mas. Ini ada data ini apa, jawaban sempian. Dan ketika jawabannya sudah konfirm, tapi ya sudah. Fa'idah azam tak, kata wakal ala Allah. Ya tentu syuruh, majlis syuruh yang akan merentukan. Jadi buat semua teman-teman leaders dan calon leaders, ruang publik dan ruang privat ini harus dekat panggungnya. Harus dekat fakta dan kenyataannya sehingga akan didapatkan hasil yang terbaik. Tetapi memang pendapat saya pribadi, Mas Solit, kalau Mas Anis maju dan PKS tidak dukung Mas Anis, buat saya agak aneh dan berbahaya buat PKS. Itu sebagai pengantarannya. Pengaladi, Mas Enshad, Mas Solit. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tani, jadi kapan ya di Masih PKS akan deklarasi? Ya, kalau optimis saya sebelum akhir tahun. Tapi pastinya sebelum September 2023. Nanti kita gali lagi dari kolit ketuk gitu.